Dan update terbaru, ada tujuh orang yang meninggal dunia dalam insiden kebakaran pabrik minyak goreng di Bekasi Utara. Untuk mengetahui situasi terkini sudah bergabung, koresponen CNN Indonesia Nova Naya antaka. Selamat siang Naya, apakah api masih berkobar di pabrik dan apakah seluruh korban yang meninggal dunia sudah berhasil dievakuasi Naya? Ya, selamat siang Benny. Kali ini saya akan menunjukkan langsung seperti apa kondisi terkini, di mana jika informasi sebelumnya adalah pabrik pengolahan minyak. Namun tadi setelah dikonfirmasi dari Kepala Pelaksanaan BPBD, Priyadi Santosa mengatakan atau mengkonfirmasi bahwa yang terbakar ini adalah pabrik pakan ternak dari PT Jati Perkasa Nusantara. Foto jurnalis Fikri Yadin akan menunjukkan seperti apa kondisi terkini. Ini bisa dilihat gumpalan asap tebal hitam pekat ini masih menjunjung tinggi. Artinya kebakaran ini masih berlangsung jika berdasarkan informasi di mana kebakaran ini terjadi sekitar pukul 6 lewat 10. Artinya ketika saat ini sudah jam 2 siang, artinya sudah kurang lebih 9 jam kebakaran masih terjadi. Dan berdasarkan informasi terkini dari Kepala BPBD, Priyadi Santosa mengatakan sudah ada 9 korban yang meninggal dunia. Kemudian ada 4 korban luka-luka di mana 3 korban ini merupakan diduga karyawan dari pabrik pakan ternak dan 1 adalah merupakan dari petugas damkar yang memang ikut mengevakuasi. Sementara untuk 9 korban meninggal dunia ini memang nanti akan dilarikan ke rumah sakit Torit Ramadjati. Kemudian untuk korban luka-luka memang akan dibawa ke rumah sakit di sekitar wilayah Bekasi ini diantaranya di rumah sakit Ananda dan juga Primaya. Dan juga jika dilihat ini kondisi lalu lintas di daerah Kaliabang Bekasi Utara ini memang cukup padat akibat adinya pebakaran. Di mana untuk petugas damkar sendiri jika dapat saya gambarkan ada kurang lebih-lebih dari 20 petugas kebakaran baik dari Kabupaten Kota, kemudian Bekasi dan juga DKI Jakarta ini terjunkan untuk bisa memadamkan api. Ini bisa dilihat pintu pabrik dibuka sedikit ini memang ketika dibuka ini ketika memang ada pergerakan baik dari damkar maupun biasanya jika kami amati tadi adalah petugas ambulan yang biasa membawa jenazah ini adalah salah satu ambulan atau mobil jenazah yang baru saja keluar dari pabrik tempat kejadian perkara. Artinya di pabrik pekan ternak ini yang kemungkinan ini akan membawa korban meninggal dunia atau korban luka ringan. Artinya memang masih sangat dinamis sekali untuk korban-korban yang berjatuhan begitu baik meninggal dunia maupun yang luka ringan. Dan bisa dilihat di sana api yang sangat hitam pekat ini memang sangat sulit dipadamkan mengingat kondisi pabrik yang cukup luas. Dimana jika dapat saya gambarkan untuk kawasan pabrik tempat kebakaran ini adalah kawasan Priskolin. Artinya di dalam lokasi kebakaran ini ada sekitar tiga pabrik. Ya tadi salah satunya ada pengolahan minyak namun berdasarkan informasi yang telah dikonfirmasi dari Kepala Pelaksanaan BBBD, Priyadi Santoso merupakan pabrik pekan ternak. Dan kita masih menunggu berapa nantinya banyak korban yang berjatuhan. Artinya memang ini masih sangat dinamis dan untuk penyebab dari kebakaran pabrik pekan ternak ini memang masih belum dapat disebutkan. Dan artinya memang masih dalam tarhat penyelidikan dan kita masih menunggu nanti seperti apa konfirmasi baik dari pihak kepolisian, kemudian dari pihak PPBD terkait menyebab dan juga masih adakah korban-korban yang dievakuasi. Karena memang ini sangat sulit untuk dilakukan evakuasi jika dapat gambarannya adalah pabrik ini cukup luas. Kemudian jika dilihat dari pandangan kurang lebih 100 meter dari kawasan pabrik dari tempat saya melaporkan, ini memang apinya masih sangat besar, masih sangat mekat. Bahkan dari tempat saya melaporkan ini kita bisa merasakan bahwa wangi dari kebakaran ini masih sangat sengat dan juga masih sangat terlihat sangat besar begitu. Dan kita masih menantikan seperti apa dinamikanya dan tentunya konfirmasi dari pihak terkait. Dan proses evakuasi masih terus dilakukan dan kesulitannya memang kondisi pabrik yang cukup luas sehingga kesulitan untuk melakukan proses evakuasi dan pabrik yang terbakar adalah pabrik pakan ternak, bukan pabrik minyak goreng. Terima kasih banyak Naya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.